Marturia Ministri Bapak Yunus Santoso, Ibu Jenny Melisute Jaumbo, Anak Terkasih Darren Dominic Lubis, Saudari Cindy Angela, dan juga Bapak Ruben Suarso. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Kita juga bersuka cita bersama dengan keluarga Bapak Budi Setiono dan Ibu Feni Sandak yang mengingat rayakan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus memberkati kehidupan rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Bapak Ibu dan Saudara marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu dalam hidup kami, mengawaliming hari baru anugerah Tuhan. Ada sabda kebenaran firmanmu yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Mampukanlah kami dengan hikmatmu supaya kami sungguh-sungguh dapat memahami dan memperlakukan isi kebenaran firman Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Thessalonica pasal 5 ayat 12 sampai dengan 13 yang menyatakan. Kami minta kepadamu, Saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama-sama pagi hari ini mengisahkan tentang nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Jemaah Tuhan di Thessalonica. Ada pun beberapa nasihat tersebut antara lain. Yang pertama, untuk menghormati mereka yang bekerja keras, memberi diri untuk memimpin, bahkan mereka yang menegur di dalam kasih. Nasihat yang kedua adalah untuk hidup dalam damai satu dengan yang lain. Nasihat ini berkaitan dengan pribadi-pribadi yang datang ke daerah Thessalonica untuk memberitakan firman Tuhan seperti Rasul Paulus. Dari firman Tuhan ini kita diajak untuk belajar menerima kehadiran orang lain dengan tulus, bahkan juga hidup damai satu sama lain. Bapak Ibu dan Saudara, dalam kehidupan ini banyak orang datang dan pergi. Sehingga mari memberi diri untuk menerima kehadiran orang lain serta hidup dalam damai sebagai wujud hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Agar sebagai orang percaya kami mau memberi diri untuk menerima kehadiran orang lain serta hidup dalam damai satu dengan yang lain sebagai wujud hidup takut akan Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan Yesus dengan hikmat yang daripadamu asalnya, supaya kami sungguh-sungguh dimampukan menjadi pelaku sabda kebenaran firman-Mu di hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi setiap pribadi. Kami siap berkarya di sepanjang hari ini dan kami mohon pertolongan Tuhan menyertai langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan mari menerima dengan damai kehadiran orang lain di sekitar kita sebagai wujud hidup takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat menikmati.